kita ini bukan anak kecil mas Anies anda juga paham ya sudahlah ya sekarang begini intinya rakyat yang putuskan rakyat yang menilai kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran gak usah pilih kami dan saya tidak takut tidak punya jabatan mas Anies sorry ya sorry ya mas Anies mas Anies saya tidak punya apa-apa saya sudah siap mati untuk negara ini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pemirsa DR Sumartono yang saya banggakan bertemu lagi dengan saya Sumartono mulio di harjo dalam program batik bahas politik itu asik bincang-bincang politik kontemporer itu mengasihkan pemilihan umum 2024 telah berlalu kita tahu dinamika hirup pikuknya telah kita rasakan dan 14 februari 2024 kita melaksanakan pesta besar demokrasi indonesia pemilihan umum 2024 ada empat catatan bagaimana kita bisa mendiskuskan kita bisa membincangkan dan memperdebatkan kualitas demokrasi indonesia pemilihan umum 2024 catatan yang pertama ternyata pemilihan umum secara serentak antara pilek pemilihan legislatif dan pilpres gejahnya beda kita tahu kehebohan hirup pikuk dinamika pemilihan presiden mengalahkan pamor gengsi pemilihan legislatif kita tahu pemilihan legislatif ada pemilihan untuk DPRD kota DPRD kaupaten DPRD provinsi dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD gejahnya seolah-olah tenggelam dengan hirup pikuk pasangan calon presiden ada tiga pasangan tiga pasangan tiga pasangan ini memberikan warna tersendiri dan kampanye serta debat capres dan cawapres selalu dihantikan oleh masyarakat ini menunjukkan bahwa gejah pamor gengsi dari pemilihan presiden dan wakil presiden itu menenggelamkan kehebohan calon legislatif atau pemilihan legislatif catatan yang kedua bahwa seperti biasa pihak yang kalah merasa dizalimi merasa dicurangi ya ini sesuatu yang biasa dalam setiap konsertasi pemilihan umum padahal kita tahu sejak adanya pemilihan langsung kehadiran lembaga survei yang melakukan Quick Con ini menjadi semacam penyeimbang menjadi referensi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilihan umum yang jurdil dan luber nah ini artinya bahwa ketika pihak yang kalah mengatakan pemilu curang pemilu tidak tidak fair mereka merasa dizalimi itu hal yang biasa secara catatan yang ketiga tidak hasil yang dilakukan lembaga survei menyatakan bahwa pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memenangkan pemilihan presiden 2024 ini artinya 20 Oktober 2024 kita punya presiden dan wakil presiden baru meneruskan tongkat estapet kemimpinan presiden Jokowi dan mahrub Amin catatan yang keempat ada wacana dari DPR RI untuk melakukan angket mereka ya dengan angket berusaha untuk memaksudkan Jokowi apakah ini menjadi kenyataan kita lihat saja nanti jadi pemirsa DR Smartono dinamika pemilihan umum 2024 begitu asik untuk didiskusikan begitu asik untuk dicermati demikian tayangan kita kali ini sampai jumpa salam batik bahagia itu asik assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh